Pemirsa pemerintah desa Gunung Sari Umbul Sari membangun tembok penahan tanah dan perlebar jalan. Hal itu dilakukan untuk mempermudah petani mengangkut hasil bumi. Jalan desa menuju persawahan di desa Gunung Sari diperlebar. Tujuannya untuk mempermudah petani mengangkut hasil buminya menggunakan kendaraan roda empat dari sawah hingga ke sawah atau pasar. Awalnya jalan tersebut lebarnya hanya 1,8 meter, kemudian diperlebar menjadi 3 meter, sehingga petani akan lebih mudah dalam mengangkut hasil panen termasuk padi dan jeruk. Kepala desa Abdul Rahman Yusuf berharap masyarakat untuk merasa ikut memiliki sehingga ikut bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat infrastruktur agar tidak rusak. Warga diminta untuk tidak menggunakan kedaraan yang beratnya melebihi patas tonasa agar jalan tidak mudah rusak. Contoh-contoh di tempat lain, khususnya di Gunung Sari, agar bisa mengupayakan jalan-jalan sepit bisa diperlebar. Dana yang perlu dari mana? Ini terserang dari DDI, Dana Desa. Yang kita bangun 280 ditambah 50 meter, sehingga totalnya adalah 330 meter. Kita akan merehab muka daripada desa Gunung Sari yang terkesan sempit dan kurang indah dipandang, sehingga akan kita desain apabila tidak kalah dengan desa-desa yang lain. Kita mohon kepada masyarakat, apabila desa saat membangun apapun, mohon kerjasamanya, biar terkesan kita mengisi keberdekaan ini bersama-sama sesuai dengan keinginan dan juta-juta negara Republik Indonesia. Institut Teknologi dan Sains Mandala menerima mahasiswa baru Tahun Akademik 2024-2025. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terdiri dari S2 Magister Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Pembangunan, D3 Keuangan dan Perbangkaan, Fakultas Sains Teknologi dan Industri, terdiri dari S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Rekayasa Perangkat Lunai, Jadwal Pendaftaran Gelombang 2, 20 Februari sampai 30 Mei 2024 Gelombang 3, 31 Mei sampai 21 Agustus 2024 Informasi Pendaftaran 0821-4002-3227 atau 0812-5255-4205 Program UGULAN Junji Green dan Jawa TV di luar negeri Jawa TV di luar negeri